saya kira ada tiga pertimbangan ya kenapa PKS menjajaki koalisi dengan PKB saat ini yang pertama kita punya potensi untuk saling menguatkan jadi ini koalisi yang berpotensi untuk saling menguatkan kalau dilihat dari sisi basis suara suara PKS lebih banyak di Jawa Barat, DKI, Banten kemudian sebagian di Sumatera sedangkan PKB ada di Jawa Tengah, Jawa Timur jadi ini peta kekuatan yang saya kira bisa saling melengkapi yang kedua adalah kami memiliki komitmen agar ke depan memang koalisi atau poros capres lebih dari buah pasangan capres ini terkait dengan bagaimana kita ingin supaya tidak ada pembelahan ke depan jadi PKS dan PKB komitmen akan itu metcom.id a part of media group network